Intro Orang yang bekerja di perusahaan yang biasa, manufacturing atau jasa, susah membayangkan barangkali ya, kalau di kemitraan itu apa kerjanya, apakah asistensi, apakah research ya, karena kedengarannya kemitraan itu sendiri seperti LSM gitu. Jadi bisa diterangkan sedikit. Seperti saya sampaikan tadi di awal, kemitraan ini memang lembaga non-profit. Fokus dari kemitraan itu sendiri adalah tata kelola. Yang baik, yang baik itu artinya dia transparan, dia akuntabel, itu prinsip-prinsip good governance lah. Nah, kemitraan melakukan riset, melakukan technical assistance, tapi yang paling banyak dan unik dari kemitraan itu adalah kemampuannya untuk memfasilitasi dialog multipihak. Oh, jadi dia melakukan networking gitu ya? Betul, jadi kalau kita bicara, kita bekerja sama dengan government, kita dengan pemerintah, katakan reformasi birokrasi, proyek kami yang dilakukan bersama pemerintah Kalimantan Tengah adalah berupaya untuk memperkuat kapasitas dari lembaga pemerintah di sana dengan tata kelola kehutanan, mengelainya isu-isu tata kelola kehutanan khususnya, yang di Kalimantan Tengah ini. Nah, di sini kami tidak hanya bekerja dengan pemerintah, tapi kita juga bekerja dengan LSM. Mitra kami itu lebih dari 100, Pak Wiener. Banyak banget ya. Dalam satu masa ya. Karena memang kemitraan tidak pernah melakukannya sendiri. Kita berupaya untuk selalu, walaupun ada yang kami lakukan, tetapi kami lebih banyak juga melakukan, bekerja sama dengan LSM-LSM lokal. Nah, LSM lokal ini kan sebetulnya mempunyai mata, telinga terhadap situasi lokal itu sendiri. Jadi selain ikut membangun kapasitas dari LSM-LSM lokal, kita juga melakukan mekanisme granting ya, jadi dana-dana hibah gitu, yang digunakan untuk memperkuat tata kelola dari sisi lembaga masyarakat. Karena kita tahu, kita kalau sekencang apapun, kita berupaya mendorong pemerintah, kalau tidak ada dorongan, semangat, sorak-soraknya dari masyarakat sipil, suka agak lambat gitu. Jadi supaya ini saling bersemangat, karena itu kita berada di dua sisi. Sekarang titik ketiga yang kita mau coba juga masuk adalah sisi private sector, yang masih agak tertinggal lah di kemitraan, yang selama ini baru di dua sisi ini yang terbesar. Kalau yang private sector, banyak himpitanya dengan employee volunteerism, itu berangkat secara idealismenya ya? Iya, memang walaupun tidak secara spesifik di kemitraan, kami mendorong employee volunteerism ya, karena banyak sekali isu-isu, katakan kalau kita bicara isu tata kelola kehutanan, maka bagaimana izin-izin itu didapat oleh perusahaan gitu ya. Kita tahu, banyak sekali kita lihat di TV, konflik-konflik yang terkait isu pertanahan. Konflik tanah karena tidak jelasnya peraturan kehutanan. Betul, jadi salah satu yang kami lakukan adalah meyakinkan bahwa masyarakat mendapatkan haknya atas tanah, khususnya kalau tanah adat ya terutama, sehingga mereka tidak begitu saja dipindahkan karena akan ada investasi dari sektor swasta di daerah di mana mereka tinggal. Ada salah satu contoh di mana masyarakat yang kami dampingi di Kalimantan Barat, dan ini baru beberapa waktu yang lalu banyak dimuat di media, ini masyarakat yang banyak sekali melakukan penebangan kayu secara ilegal, atau illegal logger istilahnya. Anak-anak muda, dan mereka ini tidak punya pilihan, karena tinggal di tengah-tengah perkebunan. Ini masih ada tanah adat yang mereka miliki dan sangat kecil, di tengah perkebunan sawit yang sangat luas. Jadi mereka terjepit, kalau keluar masuk mereka harus lewat portal perusahaan. Nah, ibu-ibu atau yang perempuan biasanya mereka bekerja di kelapa sawit dengan penghasilan yang sangat minimal, mereka harus bawa anaknya, kadang-kadang tidak jarang anaknya pun yang SD juga menjadi buruh di pabrik-pabrik ini, kelapa sawit. Kemudian yang laki-laki biasanya melakukan kegiatan penebangan kayu secara ilegal. Nah, melalui mitra kami, YPPN di sana, mereka memperkenalkan perkebunan karet. Oh, maksudnya gimana? Kan ada sawit. Ada sawit, tapi kan mereka ada tanah adat yang terkungkung. Oh, iya, yang bagian mereka. Jadi mereka punya sebetulnya tanah yang belum termanfaatkan dengan baik. Nah, ini ada beberapa kegiatan, salah satunya memperkenalkan, ada satu titik, satu pohon di sana yang bisa dipakai untuk internet. Bagaimana pohon dipakai untuk internet maksudnya? Jadi satu titik yang mungkin masih bisa kena jaringan untuk internetnya, dia ditambahkan antena. Jadi dari segitu luas area, hanya satu titik itu saja mereka bisa melakukan kegiatan. Powerful, lebih kuat. Betul. Nah, ini masuk informasi-informasi dan sebagainya. Jadi anak-anak belajar menjadi jurnalis kampung, istilahnya ya, blogger kampung. Kemudian selain itu kegiatannya adalah berupaya untuk membudidayakan karet. Ada tuh blogger kampung? Ada. Blog kampungnya ada gitu ya? Ada, ada. Nanti saya tambahkan di sinopsis, ngomong-ngomong acara Wimar Show ini selalu ada sinopsisnya, nanti ada bisa lihat untuk informasi begitu. Itu asik juga. Boleh. Jadi orang ada di tanah adat, dengan antena internet bikin blog kampung ya. Nama jabatan Sita ini apa sekarang di kemitraan? Jabatan saya, program director untuk Sustainable Development Governance. Oke, terima kasih Sita Supomo, program director untuk Sustainable Development Governance. Sampai bertemu Wimar Show di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.